Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 32. Meskipun jalanan itu tidak rata naroon kereta kuda saja dapat melewatinya tanpa menemui kesulitan. Di atas sebatang ranting pohon, tampak tergantung sebuah kendi arak yang warnanya sudah pudar. Dan saat itu sedang melambai-lambai tertiup angin. Serombongan orang yang sudah menempuh perjalanan sejauh 2.30 tim talui padang tandus langsung melihat sebuah kendi arak yang tergantung melambai di atas ranting pohon siapa orangnya yang tidak kepingin duduk di bawah sebatang pohon yang dang beristirahat sambil menikmati se kendi arak. Mereka langsung bertanya kepada seorang anak gembala di mana letak kedai arak. Gembala cilik itu mengulurkan telunjuknya ke arah timur dan mengatakan bahwa ada sebuah kedai arak di desa Syuhuacun. Mereka berjalan menyusuri hutan di luar hutan, meskipun bukan desa Syuhuacun yang dikatakan anak gembala tadi, ternyata di situ ada sebuah kedai arak. Dua pondok yang dibangun berhimpan cukup luas juga di dalamnya terdapat 4-5 buah meja kursi yang disediakan untuk para tamu. Selain arak, kedai itu juga menyediakan hidangan seperti sayuran dan bakmi. Saat itu sudah menjelang tengah hari. Angin utara berhembus sepoi-sepoi tempat yang terdapal sinar matahari juga dapat merasakan hembusan angin yang lembut. Hari ini kebetulan cuaca cerah usaha kedai arak itu juga cukup laris. Bahkan lebih ramai daci pada hari-hari biasanya. Dari 5 buah meja yang disediakan, sudah ada 3 meja yang tensi di depan 2 buah meja yang terletak di sebelah timur, duduk masing-masing 4 orang iaky-laky berpakaian hijau seperti dendanan para tosu. Semuanya terdiri dan 8 orang. Di meja yang saptunya lagi, duduk seorang tosu tua rambutnya sudah penuh uban wajahnya bersih dan enak dilihat pakaiannya juga berwarna hijau. Hal ini, membuktikan bahwa tosuim serombongan dengan 8 tosu di 2 meja lainnya. Dia hanya duduk seorang diri ini juga membuktikan bahwa kedudukannya lebih tinggi dan kedeiapan orang yang lainnya. Mungkin juga dia adalah guru mereka. Di hadapan 9 orang tosu ini masing-masing terdapat secawan teh dan semangkok mi daging sapi saat itu mereka sedang menundukkan kepalanya menikmati hidangan masing-masing. Pada jalanan yang bertanah kuning tiba-tiba berkumandang suara larinya sebuah kereta. Dari jauh sudah tampak bahwa kereta JTU berwarna hitam dengan 2 ekor kuda menarik di depannya. Kereta itu dilankan dengan kancang. Sesampainya di luar hutan, kereta itu dihentikan dengan perlahan-lahan. Tetapi meski bagaimanapun lambatnya kereta itu dihentikan, debu-debu yang timbul akibat gesekan keki kuda tetap berhamburan kemana-mana. Apalagi kalau kebetulan angin bertiup. Panggangan pun akan menjadi kabur sejenak. Begitu kereta dihentikan, Seng Kusir segera meloncat turun dan menurunkan tirai kereta tersebut. Sekejap kemudian, tampak 4 orang gadis berpakaian hijau yang berwajah ayu turun terlebih dautu. Mereka semua masih sangat muda usianya. Pakainya juga berwarna hijau. Yang terakhir merupakan sepasang laki-laki dan perempuan yang masih muda. Usia yang laki-laki kurang lebih 20 tahun, wajahnya tampan dan penampilannya gagah. Dia mengenakan pakaian berwarna biru langit. Sepasang alisnya yang berbentuk gouke membuat dirinya tampak lebih perkasa. Sedangkan yang perempuan mungkin berusia sedikit di atas 20 tahun, dia mengenakan pakaian berwarna kuning dading. Wajahnya sangat cantik dan gayanya anggun. Sayangnya minik wajah iiu terlalu dingin sehingga membuat takut laki-laki yang ingin memandangnya lebih lama. Mereka adalah Tiong Hwi Chiong, Yok Sao Chun, Hulu An Yeo beserta keempat pelayan Chun Hong, Xia Ho, Chiu Suang dan Tung Soat yang melakukan perjayanan menuju ke Soat San. Mereka melangkah masuk ke kedai arak matuh. Huto An Yeo mengering sekilas kepada Tosu tua dan kedelapan anak buahnya. Tetapi, kehadiran Yok Sao Chun dan rombongannya ternyata tidak menarik. Perhatian kesembilan Tosu tersebut mereka bahkan tidak mendongakan kepalanya sekalipun. Huto An Yeo sudah lama berkecimpung di dunia kangung. Keiapak matanya sudah pasti lebih lebar daripada yang lain. Dam diam hatinya menjadi curiga. Keadaan sembilan Tosumi lidah seperti biasanya. Jangan-jangan kedatangan mereka di tempat ini memang sengaja untuk mencari gara-gara dengan kami, katanya dalam hati. Sebagai seorang yang sudah banyak makan asam garam, sedikit saja melihat lingkah laku yang kurang wajar, dia langsung dapat merasakan sesuatu yang kurang beres. Umpamanya rombongan mereka yang terdiri dari sekian banyak orang. Mereka tiba-tiba berhenti di depan kedai arak dengan kereta kuda, seharusnya ada satah satu atau dua dari Tosu tersebut yang me-i-i sedikit atau mendongakan kepalanya, apabila dan Tosu yang berjumlah sembilan orang itu tidak ada satupun yang mengerling sekilas ataupun dipengaruhi rasa ingin tahu. Berarti mereka sudah mengetahui bahwa tempat tersebut akan kedatangan rombongan mereka. Perbuatan mereka yang mendongakan kepayah pun tidak, seperti tidak ada keadian apa-apa, bukankah berarti mereka memang sengaja melakukannya? Diam-diam Hutu Anyo mendengus dingin. Benar-benar ingin mencari perkara dengan kami, memangnya macu kalian sudah buta maki Hutu Anyo dalam hatinya. Pemilik kedai arak itu merupakan sepasang suami istmi yang sudah lanjut usia. Lao Po Chu sedang mengipas tungku api. Si kakek tua yang melihat kedatangan beberapa orang tamu segera keluar menyambul wajahnya yang sudah keriput. Langsung mengembangkan seulas senyuman. Kong Chu, Sio Chia, silahkan duduk. Entah apa yang ingin dipesan oleh kalian. Yok Saucun, Tiong Hui Chiong serta Uto Anyo duduk di meja yang satunya. Sedangkan keempat gadis peyayan Tiong Kou Anyo duduk di meja sebelahnya lagi. Tiong Lao Chang sediakan duyu beberapa cawan teh. Hidangan apa yang dijual di sini, harap sediakan saja kata Yok Saucun. Kakek tua itu segera mengiakan dia menuangkan secawan teh untuk masing-masing tamunya. Kemudian dia bertanya dengan bibir tersenyum apakah Kong Chu ingin memesan arak. Kami semua lidah minum arak. Tapi tolong kau bawakan satu botol untuk kusit kami di sana, sahut Yok Saucun sambil menunjuk ke arah YUKNN Piau. Kalau begitu, Sio Lojok sediakan semacam sayuran dan buatkan kalian masing-masing satu mangkok bakmi, bagaimana tanya orang tua itu. Yok Saucun menganggukan kepalanya. Baiklah. Tidak lama kemudian, orang tua itu kembali lagi dengan dua pin berisi sayuran dan satu botol arak. YUKN Piau menambatkan tali kendal kuda pada sebatang pohon. Dia meminta orang tua tadi ini nyediakan semangkok kedelai dan rumput segar. Setelah memberi makan kedua ekor kudanya, dia mencuci muka di sumur yang terdetak di samping kedai baru melangkah ke dalam. Yok Saucun menggapaikan tangannya. YU Heng, silahkan duduk di sini. Makanan sudah kami pesankan untukmu, katanya. Terima kasih, Yok Siang Kong, sahut YUKN Piau. Dia langsung duduk di kursi kosong yang ada di samping HUTO ANIYO dan berbisik kepadanya. HUTO ANIYO, tampaknya kesemklan tosu ini memang menunggu kehadiran kita di sini. YU KIN Piau juga sudah lama berkecimpung di dunia Kangong. Sekali lihat saja, dia juga langsung curiga. HUTO ANIYO mengeluarkan suara seruan Ohi yang lirih. Rasanya mereka orang-orang dari buliang Tiampai. HUTO ANIYO mendengus dingin. Memangnya kenapa kalau memang benar orang-orang dan buliang Tiampai? Buliang ESO WUHUDRU. Tiba-tiba Toso Tua yang duduk sendirian mengeluarkan suara seruan wajahnya menatap ke atas langit. Buuang Tiampai jarang datang ke daerah Tionggoan. Dengan tokoh bulim yang ada di Tionggoan, tidak pernah terjadi perselisihan apa-apa. Kalau mendengar nada ucapan Usicu tadi, tampaknya sangat tidak puas terhadap buliang Tiampai kami. HUTO ANIYO sedang meneguk teh dan cawannya. Mendengar kata-kata Tosu Tua itu, tanpa sadar dia mendehem satu kali. Memangnya kedatangan kalian Tosu-tosu ini bukan untuk mencanggara-gara dengan kami. Siancai. Siancailah kedatangan kami di tempat Mi memang sedang menunggu seorang Sicu, tetapi tidak ada hubungannya dengan Li Sicu ini. HUTO ANIYO agak terpana mendengar keterangannya. Entah siapa yang sedang kalian tunggu itu. Pinto sedang menunggu seorang Sicu yang bermargayok. Siyok diam-diam HUTO ANIYO tertawa dingin dalam hatinya. Kalian masih tidak mengaku bahwa kedatangan kalian memang sengaja mencari gara-gara dengan kami katanya dayam hati. Pasti Sicu Siyok yang Toti yang katakan itu mempunyai nama bukan tanyanya kembali. Sicu itu Siyok, namanya Saucun. Yook Saucun merasa heran dia tidak merasa kenal dengan Tosu-Tosu itu mengapa mereka datang mencarinya? Meskipun hatinya merasa aneh tetapi dia berdiri juga. Sepasang kepalan tangannya langsung dirangkapkan serta menjura dalam-dalam. Chai He adalah Yook Saucun Tosu sekalian menunggu Chai He di tempat iru entah ada keperluan apa tanyanya sopan. Tosu tua yang mendengar bahwa pemuda yang ada di hadapannya itu adalah Yook Saucun, langsung berdiri dari tempat duduknya. Dia memperhatikan anak muda itu dari atas kepaya sampai ke ujung kaki. Siam Chai Siam Chai Rupanya si Chu ini adalah Yook Saucun. Hitung-hitung perjalahan kami ini tidak sia-sial. Yook Saucun juga memperhatikan Tosu tua itu sekilas. Entah siapa gelar Tosu ini. Tosu tua itu membungkukan tubuhnya sedikit. Pinca bergelar Hang Lemsan. Mendengar Tosu tua itu menyebutkan namanya, tanpa terasa sepasang alis Tiong Hwi Tiong langsung terjungkit ke atas setahunya. Hang Lemsan adalah Tiong Bunjing dan Buliang Tiong Pei. Menurut kabar, lemu silatnya sangat tinggi sebagai seorang Tiong Bunjing dan sebuah partai yang terkemuka. Dia juga berminat besar terhadap ilmu-tumu dari Tiong Goan. Kali ini, dengan membawa delapan bunnya dia duduk di tempat ini menunggu, apakah dia pernah berbentrokan dengan adik acunya? Hati Tiong Hwi Tiong menjadi wasu-wasu langsung ikut berdiri. Bagaimana Lao Totiang dapat mengetahui bahwa kami akan melewati jalanan ini sehingga sudah mendahului di depan dan menunggu kami di sini? Tentunya ada seseorang yang memberitahukan kepada Lao Totiang, bukan? Dapatkah Lao Totiang memberitahukan kepada kami siapa orangnya? Hang Lemsan tersenyum simpul. Pinto mencari Yoxicu inaukan satu dua haci saja. Tadi malam kebatulan Pinto bertemu dengan seorang teman lama dia memberitahukan kepada Pinto bahwa siang ini Yoxicu pasti akan lewat di tempat mi, dan meminta menunggu saja ternyata Pinto berhasil bertemu dengan Yoxicu di sini, sahutnya. Mendengar kata-katanya, dia sama sekali tidak ingin memberitahukan siapa orang yang memberi kabar kepadanya. Kalau ditilik dari ucapan Totiang tadi, tampaknya rombongan Totiang mencancai Hai sudah agak lama entah ada urusan apa yang demikian penting? Dapatkah Totiang mengatakannya agar Cai He menjadi jelas? Hang Lemsan menatap Yoxicu sekilas. Pinto dengar, senjata yang digunakan Yoxicu adayah sebatang pedang lemas. Entah benar atau tidak kabar yang Pinto dengar itu. Yoxicu tidak merasa perlu menutupi hal TNI, dia langsung menganggukan kepatannya. Memang benar. Sinar meca Hang Lemsan berkelebat tajam. Bolehkah Pinto pinjam lihat sebentar? Kalau Totiang memang berminat, silahkan saja, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan gulungan pedang lemasnya dan menyodorkannya ke hadapan Hang Lemsan. Tosu tua itu segera menerima dan memperhatikannya. Tidak hanya sesaat tampak perubahan pada wajahnya dia mendungakan kepalanya dan menatap Yoxicu. Entah dan mana Yoxicu mendapatkan pedang ini. Apa maksud Totiang sendiri menanyakan asal-usul pedang Cai He ini? Tanya Yoxicu kembali. Hang Lemsan tidak menyahut jempol tangannya perlahan-lahan menekan di bagian uyung. Terdengar suara. Kering. Pedang itu pun langsung terjulur keluar menjadi panjang. Tampak segulung cahaya dingin memijar dari pedang pusaka tersebut. Tetapi melihat ujung pedang tersebut yang sudah berkurang, kurang lebih tiga cun, wajah Tosu itu langsung berubah hebat. Tiba-tiba mulutnya mengeluarkan suara tawa yang memilukan. Sepasang matanya bersinar tajam. Dia mendelik lebar-lebar kepada Yoxicu. Yoxicu harus mengatakan siapa teman yang menghadiahkan pedang ini kepada mu? Kata Tosu itu dengan suara berat. Saat ini pengalaman Yoxicu sudah mulai banyak walaupun dia belum begitu lama berkecimpung di dunia kangong. Melihat tampang Hang Lemsan, dalam hatinya langsung timbul kecurigaan. Begitu melihat pedang lemas pemberian Lan Moai, mimik wajahnya seperti murka dan sedih. Jangan-jangan pedang lemas ini ada kaitannya dengan buli yang tiampai mereka, tetapi, bagaimana aku boleh mengatakan kalau pedang ini adalah pemberian Lan Moai katanya dalam hati. Di luar dia tetap tersenyum simpul. Toti yang belum menjelaskan kepada Cai Hai apa sebabnya Toti yang menanyakan dari mana Cai Hai mendapatkan pedang ini. Apa sebabnya suara tawanya semakin berat? Sebab Pinto sedang mencari seseorang. Pada dasarnya Yoxicu memang seorang pemuda yang cerdas. Mendengar Tosu itu mengatakan bahwa Tu, uannya menginjak daerah Tionggoan adalah untuk mencandirinya setelah bertemu dia ingin melihat pedang lemas yang selalu digunakan sebagai senjata sejak dia berhecimpung di dunia kangong. Sekarang setelah melihat pedang tersebut, dia menanyakan siapa yang menghadiahkannya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mencari seseorang. Apabila semua cerita ini dirangkaikan, maka sudah dapat dipastikan bahwa orang yang dicanya adalah pemilik pedang ini. Pikirannya langsung tergerak, dia segera mengejukan. Pertanyaan. Apakah orang yang Toti yang ken itu pemilik pedang ini? Hang Lem San melirik sekilas dia menganggukan kepalanya. Tidak salah orang yang hendak Pinto Can adalah Su Heng Pinto sendiri, Canam Kiao. Orang-orang menjulukinya Nam Fang Kiao Chu. Seumur hidup Yok Sao Chun belum pernah mendengar nama Canam Kiao maupun Nam Fang Kiao Chu. Dapatkah Yok Si Chu mengatakannya sekarang? Tanya Hang Lem San kembali. Apa yang harus Cai Ha katakan? Pinto lihat Yok Si Chu berwajah terang, pasti berasal dari perguruan besar harap Yok Si Chu mengatakan dengan terus terang, siapa yang menghadiahkan pedang ini kepadamu. Tadi Cai He sudah mengatakan bahwa pedang ini merupakan pemberian dari seorang sahabat, sahut Yok Sao Chun. Tapi Yok Si Chu tidak menyebutkan nama orang yang menghadiahkan Nyai HBNG Lem San tidak memberi kesempatan kepada Yok Sao Chun untuk menyaut. Mungkin Yok Si Chu belum tahu pedang lemas ini merupakan pedang pusaka buli yang tiampai kami bahannya terbuat dan campuran besi dengan emas murni. Bukan saja dapat memotong besi bagai tanah, tetapi juga lentur sekali sehingga tidak mudah patah wayeh karena itu, dalam partai kami ada sebuah peraturan yang tidak tertulis pedang ada, orangnya pun ada. Pedang hilang, orangnya mati. Semua orang hanya mendengarkan kata-katanya, tidak ada satupun yang bersuara. Hang Lem San melanjutkan ucapannya. Partai kami masih mempunyai sebuah peraturan yang lain para murid yang mengalami kekalahan tidak boleh menemah hinaan. Seandamnya dikalahkan oleh seseorang, maka dia harus mematahkan pedangnya sendiri lalu membunuh diri dengan memotong urat nadinya Hang Lem San berhenti sejenak kekalahan murid partai kami ibarat kekalahan diri pintu sendiri, juga para murid lamnya. Oleh karena itu, segenap murid yang memiliki ilmu cukup tinggi langsung dikerahkan. Meskipun sampai ke ujung langit, kami harus menemukan orang yang mengalahkan murid partai kami itu dan menjebalahkan dendamnya. Tiba-tiba Yok Sao Chun tengat bahwa Song Lo Ya Chu pernah menasehati agar dia iangan terlalu senang menggunakan pedang lemas tersebut. Orang tua itu memang tidak mengutarakan maksudnya. Ternyata di batik pedang ini terdapat cerita yang sedemikian rupa rumitnya. Berkata sampai di situ, mimik wajah Hang Lem San berubah menia di serius. Tentunya Yok Si Chu sudah mengerti sekarang. Pedang yang kau gunakan ini adalah milik Suheng Pentro. Apalagi pedang ini sudah terkutung kurang lebih tiga cun, hat ini membuktikan bahwa telah terjadi sesuatu pada diri Suheng Pentro itu dan sebelumnya dia pasti mengutungkan pedangnya sendiri. Selaka mengapa di dunia ini ada kejadian yang begini kebetulan seru Yok Sao Chun dayam hati. Pedang lemas milik Yok Sao Chun tetap dikutungkan oleh Song Lo Ya Chu sebanyak tiga kali. Dan setiap kalinya pasti terkutung kurang lebih satu cun. Hal ini kebetulan sama dengan peraturan dalam partai buli yang tiampai, yang ngepanah setiap murid yang mengalami kekalahan harus mengutungkan pedangnya sendiri kurang lebih tiga cun sebelum membunuh dirinya sendiri. Orangnya mati mayatnya tentu ada. Pedang ini berada di tangan Yok Si Chu, biar bagaimana Yok Si Chu harus membenkan sebuah tanggung jawab kepada partai Pinto dengan mengatakan siapa yang menghadiahkan pedang ini dan petunjuk yang dibenkan oleh Yok Si Chu nanti, kami dapat menelusun lebih jauh siapa sebenarnya orang yang menjadi musuh partai buli yang kiam kami dalam masalah ini. Ini kami harap Yok Si Chu bersedia mengulurkan tangan untuk bekerjasama, selesai berkata, dia merangkapkan sepasang telapak tangannya di depan dada dan membungkuk penuh hormat. Yok Sao Chun segera membalas penghormatan tersebut dengan menjura dalam-dalam. Tot Yang ternyata salah paham. Pedang ini bukan dikutungkan oleh Su Heng Tot Yang sendiri. Lalu siapa yang mengutungkannya tanya Hang Lem San kurang percaya. Cerita ini cukup panjang, Yok Sao Chun terpaksa mengisahkan tentang permintaan suhunya yang mana harus dengan persetujuan Song Lo Ya Chu, baru dapat dikabulkan. Sedangkan orang tua itu sudah menentukan sebuah peraturan yakni permintaannya akan dikabulkan apabila Yok Sao Chun sanggup menerima satu jurus saja serangan ilmu pedangnya. Ternyata tiga kali dia mencoba tetap saja tidak berhasil. Mendengarkan cerita Yok Sao Chun, bibir Hang Lem San langsung tersenyum. Pedang lemas buli yang kiam pai kami terbuat dari campuran besi dan emas. Meskipun pedang pusaka yang sudah terkenal, tetap tidak mudah mengutungkannya mu pedang Song Lo Ya Chu memang tersohor di dunia bulim Pinto sendiri sudah mengetahuinya. Tetapi dengan sebatang sumpit, dia berhasil mengutungkan pedang lemas partai kami, rasanya Pinto masih belum bisa percaya sepanuhnya, sahut tosu itu. Wajah Yok Sao Chun serius sekali. Apa yang Chai Hai beberkan tadi semuanya adalah kenyataan. Untuk apa Chai Hai harus berdusta kepada Totiang? Baiklah. Anda kata apa yang Yok Si Chu katakan memang benar tentunya ketika sahabat Yok Si Chu memberikan pedang JPU kepadamu, keadaannya masih utuh. Apakah itu berarti Suheng Pinto masih hidup? Kalau Suheng Pinto itu tidak mengutungkan pedangnya sendiri dan orangnya masih hidup sekaljak pun, pedang ini pasti tidak akan berpisah dengan dirinya tetapi sekarang pedang ini justru ada pada diri Yok Si Chu. Bagaimana penjelasan yang sebenarnya? Masalah ini Chai Hai sendiri kurang mengerti, sahut Yok Sao Chun. Oleh karena itu Pinto masih mengulangi pertanyaan yang sama harap Yok Si Chu bersedia mengatakan siapa sahabat yang menghadiahkan pedang ini kepadamu. Untuk sesaat Yok Sao Chun jadi serba salah. Chai Hai benar-benar mempunyai kesulitan sendiri untuk mengatakannya. Terus terang saja, sahabat yang menghadiahkan pedang JNI tiba-tiba menghilang beberapa hari yang lalu. Chai Hai sendiri sedang mencari jejaknya. Seandainya Totiang dapat mempercayai Chai Hai, tunggu sampai Chai Hai menemukan sahabat Chai Hai itu dan menanyakan kepadanya sampai jelas. Kalau sudah mendapat penjelasan, meskipun jarak yang harus ditempuh sejauh ribuan li, Chai Hai tetap akan mengunjungi partai Totiang dan mengabarkannya entah bagaimana pendapat Totiang. Hang Lemsan tersenyum simpul. Yok Si Chu bukan saja tidak bersedia mengatakan siapa nama sahabat itu bahkan sekarang tiba-tiba mengatakan bahwa orang tersebut telah menghilang sejak beberapa hari yang lalu. Apakah Yok Si Chu mengira pintu sebagai anak yang baru berusia 3 tahun sehingga dapat dikelabui begitu saja? Apa yang Chai Hai katakan semuanya merupakan kenyataan bukan sekedar mengada-ada saja. Kalau Yok Si Chu berani mengutarakannya, tentu saya semuanya benar, sindir Hang Lemsan sambil mendengus dingin. Mimik wajahnya berubah menjadi datar dan kaku. Satu hal yang harus diketahui O Teh Si Chu, te ujuan kami adalah mencari pedang berikut dengan orangnya apabila belum mendapat keterangan yang jelas, kami tidak akan melepaskannya begitu saja. Hal ini tentu saja Chai Hai tahu, tetapi titik Hang Lemsan tidak memberi kesempatan kepadanya untuk berkata lebih lanjut. Bagus sekali kalau Yok Si Chu tahu kecuali Yok Si Chu bersedia mengatakan siapa nama sahabatmu itu, dan apabila orangnya benar ada serta pernah menghadiahkan pedang tersebut kepadamu. Meskipun dia menghilang ke ujung dunia Pinto pasti akan berhasil menemukannya tetapi kalau Yok Si Chu tidak bersedia mengatakannya, maka terpakaap Pinto mendesak Yok Si Chu sendiri untuk memenkan, awaban atas pertanyaan-pertanyaan Pinto tadi. Kalau ditilik dan ada bicara Totiang, sepertinya Totiang kurang percaya dengan keterangan yang Chai Hai Ben kan tadi. Pedang suheng Pinto ada di tangan Yok Si Chu, seharusnya Si Chu dapat memberikan pen, alasan pecemtaan Pinto barusan tidak dapat dikatakan keterlaluan bukan? Kalau menurut pendapat Totiang, bagaimana kira kita menyelesaikan persoalan ini tanya Yok Si Chu? Pinto tidak perlu mengelabui Yok Si Chu. Kalau menurut peraturan Partai Buliang Tiarn kami, kenyataannya pedart ini berada di tangan Yok Si Chu, kalau pedang ini belum putus, maka Yok Si Chu seharusnya dapat mengatakan di mana jejak suheng kami sekarang. Karena pedangnya sudah kuyung, maka Yok Si Chu harus dapat memperlihatkan mayatnya. Dan Yok Si Chu harus mempersembahkan pedang ini di hadapan jasad suheng kami itu dan menyatakan permohonan maaf. Minta maaf kepada orang yang sudah mati. Omongan apa itu bentak Kouto Anilu yang tidak dapat menahan kekesalan hatinya? Hang Lemsan mengeling ke arahnya sekilas. Harap U Si Chu maafkan. Tetapi ini sudah mencupakan peraturan Partai Bu Uang Kiam kami, sahutnya tenang. Apakah Totiang tidak merasa bahwa kejadian hari ini merupakan adu domba yang memang sudah direncanakan oleh seseorang tanya Tlong Hwi Chiong? Sian Chai. Sian Chai Hang Lemsan merangkapkan sepasang telapak tangannya memuji. Dua patah kata adu domba yang Li Si Chu katakan ini rasanya tidak dapat sama sekali. Pada diri Yok Si Chu memang ada pedang lemas mitik partai kami, hal ini bukan palsu adanya dan merupakan kenyataan yang dapat disaksikan oleh kita semua. Kalau begitu, Totiang bersedia menyudahi masalah ini tanya Tiong Hwi Chiong kembali. Tidak salah, Pinto sudah berhasil menemukan Yok Si Chu dan sudah melihat dengan metu kepala sendiri bahwa pedang lemas ini memang ada padanya sedangkan pedang ini sudah Pinto peneksa dengan teliti dan memang benar kepunyaan Su Heng Pinto. Bagaimana mungkin Pinto harus menyudahinya begitu saja sahut Hang Lemsan lalu, bagaimana Kera, Totiang menyelesaikannya? Pinto sudah mengatakan, pedang ada orangnya pun ada kenyataan pedang ini ada pada diri Yok Si Chu baga menanapun Yok Si Chu harus mempertanggungjawabkan masalah JNI. Seandainya Yok Si Chu tidak dapat memberikan keterangan apa-apa, terpaksa kami menyelesaikannya dengan ilmu silat. Apabila dia bisa memecahkan barisan P.A. Angbul Jang Kiampai kami atau memenangkan pertarungan dengan Pinto sendiri, dalam waktu tiga tahun partai kami tidak akan menanyakan soal pedang ini, Sahut Hang Lemsan tiga tahun kemudian tanya Tiong Hwi Chiong. Tiga tahun kemudian pasti ada orang dari pihak partai kami yang meminta pelajaran kembali. Baik tiga tahun kemudian, kemungkinan adik Chun sudah dapat membenkan penjelasan kepada partai kalian Tiong Hwi Chiong. Melirik Hang Lemsan sekilas sekarang juga Si Oli bersedia menerima petunjuk dan Totiang. Kering dan selipan ikat pinggangnya Tiong Hwi Chiong mencabut sebilah pedang pendek yang langsung nemancarkan serangkum hawa dingin dan cahayanya putih berkilauan seperti bongkah batu S.D.A. melintangkannya di depan dada dengan gaya yang anggun. Meta Hang Lemsan memperhatikan sejenak. Mimik wajahnya menampilkan kesanta peranjat. Hang Yang Kiam dari Soatsan rupanya Kou Nyo merupakan salah satu dari Soatsan Seming. Tiong Hwi Chiong tertawa dingin. Bagus kalau kau tahu. Sementara itu, Yok Sao Chun cepat-cepat maju ke depan satu langkah. Chiong Cici, urusan ini tidak ada hubungannya dengan Wikalau Lao Totiang JNI tidak bersedia menyudahi masalah ini, biar Xiao Teh sendiri yang menyelesaikannya. Yok Sao Chun mengalpkan pendangannya kepada Hang Lemsan Botah Kehtot yang mengembalikan pedang lemas itu kepada Chai He. Hang Lemsan memandannya dengan curiga. Harap Yok Si Chu maafkan. Pedang ini asalnya memang milik partai kami, sudah seharusnya kembali ke tangan pemiliknya yang sah mudah-mudahan Yok Si Chu dapat mengerti. Yok Sao Chun mulai marah mendengar ucapannya itu. Ucapan Totiang ini tidak benar sama sekali. Tadi Totiang hanya pinjam liat sebentar. Yang dinamakan pinjati liat, setelah melihat otomatis harus dikembalikan. Kenyataan ini tidak dapat dipungkir lagi. Mana boleh Totiang mengucapkan kata-kata seperti tadi. Hang Lemsan tersenyum mengejek. Awalnya memang pinjam liat. Karena pada waktu itu, Pinto belum berani memastikan bahwa pedang lemas yang Yok Si Chu bawa itu adalah barang milik partai kami. Sekarang Pinto sudah yakin bahwa pedang itu memang senjata yang biasa. Digunakan oleh Su Heng Pinto sebagai Chiang Bun Jin dan Buliang Kiampai yang menjadi pemilik pedang ini, sudah tentu Pinto berhak menyimpannya. Hati Yok Sao Chun semakin gusar mendengar kata-katanya. Pedang itu adalah pembenan seorang sahabat Chai Hai sama sekali tidak tahu kalau pedang itu merupakan milik partai kalian. Sikap Hang Lemsan semakin dingin. Bukankah Yok Si Chu sekarang sudah tahu? Yok Sao Chun merasakan bahwa pihak lawan seperti sengaja mendesak dirinya. Kata-kata Hang Lemsan membuat kesabarannya habis. Wajahnya yang tampan berubah merah padam. Meskipun Chai Hai sudah tahu bahwa pedang itu merupakan milik partai kalian. Tetap sebelumnya Toti yang hanya pinjam liat saja. Mana boleh tidak mengembalikannya kepada Chai Hai? Bukankah Toti yang sendiri sudah mengatakan syaratnya? Chai Hai bersedia mengikuti apapun kemungkinan Toti yang mengenai pedang lemas itu, mau tidak mau Toti yang harus mengembalikannya cepat bawa kemari karena hatinya dipenuhi hawa amarah. Sembari bicara, tangannya langsung meluncur ke depan. Tangan Hang Lemsan memang sedang menggenggam pedang lemas itu tapi karena tidak bersiap-siap, dia tidak menggenggamnya dengan erat. Baru saja dia melihat tubuh Yok Sao Chun bergerak, tahu-tahu pergelangan tangannya sudah tergetar dan pedang lemas itu pun terpental di udara. Dengan kecepatan kilat, Yok Sao Chun segera meraihnya. Padahal Yok Sao Chun tidak sengaja melakukan serangannya. Karena perasaannya yang terlalu marah maka dia bergerak secara refleks. Baru ketika pedang sudah terlepas dan tangan Hang Lemsan dan terpental di udara, dia terperanjat. Untung saja dengan segera kesadarannya pulih kembali. Cepat-cepet dia mencelat ke atas dan menyambut jatuhnya pedang tersebut. Sepasang macah Hang Lemsan menyorotkan sinar yang tajam. Mio Ipi pun dia tidak menyangka kalau Yok Sao Chun yang usianya masih demikian muda dapat memiliki tanaga dalam yang berjitu hebat. Bahkan dia sudah berhasil mencapai taraf merebut benda dari jarak jauh. Hatinya terkejut sekali namun mulutnya mengeluarkan suara tawa yang mengandung kegusaran. Rupanya Yok Si Chu sudah berhasil mempelajari Chiap Hun Sinkang dari aliran Buddha. Pinto kagum sekali. Anggap saja Pinto tidak mengukur kepandaian sendiri dan sekarang ingin meminta pelajaran barang beberapa jurus dari Yok Si Chu setesai berkata, dia segera keluar dan kedai tersebut dan menuju ke tanah kosong yang ada di depan halaman. Tiong Hui Chiong sendiri sampai tarpana melihat gerakan yang dilakukan oleh Yok Sao Chun mendengar Hang Lemsan menyebut Chiap Hun Sinkang dan aliran Buddha, hatinya langsung tercekat pikirannya bergerak dengan cepat. Adik Chun mendapat penyaluran tenaga dalam dari Jit Kong dan Pat Kong ketika berusaha mengobatinya. Namun pada saat itu juga kedua Chiampo itu dibokong orang sehingga menemui ajal otomatis kedua gulungan tenaga dalam yang sudah tersalur ke dalam tubuh adik Chun tidak dapat ditarik kembali. Itulah sebabnya dia jatuh pingsan karena tidak tahan terhadap gejolak dua arus tenaga yang saling bertentangan kemudian oleh Lao Fang Chiong dan Cap Ji Libyo, Yok Sao Chun kembali dibantu dengan ilmu Chiap Hun Sinkang dan aliran Buddha untuk menyatukan tenaga dalam yang bersimpang siur tersebut. Mungkinkah ketika selesai menyalurkan hawa murni dengan ilmu Chiap Hun Sinkang dari aliran Buddha, Lao Lang Chiong tidak sempat menarik kembali ilmu itu secara keseluruhan sehingga masih ada sedikit yang tertinggal di dalam tubuh adik Chun. Pasti demikian. Buktinya tadi dia tidak sengaja melancarkan sebuah serangat, tahu-tahu tenaga Chiap Hun Sinkang ikut terpancar ketuar, pikir Tiong Hui Chiong dalam hatinya. Diam-diam dia ikut kegembira atas penemuan Yok Sao Chun yang tidak terduga-duga ini. Tadinya Tiong Hui Chiong masih khawatir Yok Sao Chun tidak akan sanggup menandingi tosu tua dari Bu Leong Kiam Pai ini sekarang perasaannya menjadi lega. Cai Ha tidak mengerti Chiap Hun Sinkang sama sekali. Kalau toti yang berkeras ingin bergerak, orang si Yok ini pasti tidak keberatan menemani terdengar teriakan Yok Sao Chun yang mengandung kemarahan. Tanpa menunggu sahutan dari Hang Lemsan, dia langsung melangkah keluar dari kedai arak tersebut. Delapan orang tosu yang mengiringi Hang Lemsan, demi melihat Chiang Bun Jinnya segera akan bertarung melawan anak muda itu segera berdiri serentak dan ikut berjalan keluar. Salah satu dari delapan orang tosu itu segera menghampiri Hang Lemsan dia membungkukan tubuhnya sedikit. Harap Chiang Bun Jin izinkan Teo Chun membentuk barisan pedang. Kalau Yok Si Chu berhasil menembusnya, masih belum terlambat untuk bergebrak dengan Chiang Bun Jin, katanya. Hang Lemsan mengelus-elus jenggotnya yang panjang wajahnya menampilkan kebimbangan hatinya. Dia tidak menyahut sepatah katapun. Tosu tadi kembali membungkukan tubuhnya sedikit dan melanjutkan kata-katanya. Ini juga merupakan peraturan partai kita. Sebelum Yok Si Chu melewati barisan pedang, dia tidak boleh bergebrak dengan Chiang Bun Jin. Harap Chiang Bun Jin segera turunkan perintah. Meskipun usia Yok Si Chu itu masih muda, tetapi dia sudah berhasil menguasai Chiap Hun Sin Kang dari aliran Buddha. Tenaga dalamnya sama sekali tidak dapat dipandang ringan. Rasanya barisan pedang kita tidak sanggup menyulitkan dirinya, sahut Hang Lemsan. Tosu tadi menghormat dulu sebelum berkata, Te Chu akan berusaha sekuat tenaga. Hang Lemsan terpaksa menganggukkan kepalanya. Baiklah, tetapi kalian harus berhati-hati. Te Chu menerima perintah lo sahut Tosu itu. Kemudian dia membalikan tubuhnya menghadap Yok Sao Chun. Yok Si Chu tentu sudah mendengar ucapan Chiang Bun Jin tadi. Yok Si Chu harus meiwati rintangan barisan pedang kami dulu baru boleh bergebrak meiawan Chiang Bun Jin sendiri. Chai Hai tadi juga sudah mengatakan akan mengikuti apa saja keinginan kalian toheng ini. Tosu itu segera membungkukan tubuhnya sedikit. Pintu Li Wan Kok, pimpinan barisan pedang ini. Kalau begitu, silakan toheng mempersiapkan barisan pedangnya. Li Wan Kok membalikan tubuhnya. Tangan kirinya diangkat ke alas memberi abah-abah. Tujuh orang lainnya segera memencarkan diri dan membentuk kelompok yang masing-masing terdiri dari dua orang. Jarak antara setiap kelompok kurang lebih tiga cun. Kelompok yang paling depan dipimpin oleh L.L.Yuan Kok dan seorang tohsu lainnya. Pada saat itu, Li Wan Kok sedang berbicara dengan Yook Sao Chun. Deleh karena itu, di sana hanya berdiri seorang tohsu saja. Yook Sao Chun pernah mendengar bahwa di Siau Ilem Pai ada barisan yang bernama Lohantin, di Butong Pai ada barisan Tai Kijian. Konon barisan ini sangat terkenal dan mempunyai kekuatan yang dasyat. Dan selama ratusan tahun ini, orang yang dapat menerobos barisan Lohantin dari Siau Lim maupun Tai Kijian dari Butong Pai dapat dihitung dengan jari. Barisan pedang sesuai dengan namanya, hi rupakan bentukan kelompok beberapa orang yang akan melawan musuh dengan kera bergabung. Sekarang Buliang Tiampai juga mempunyai barisan pedang. Tetap pikir mereka berkelompok malah seperti orang yang sedang berbaris menanti jatah beras. Tidak tampak sedikitpun kewibawaannya. Li Wan Kok sudah memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk membentuk barisan pedang seinantara Yook Sao Chun memperhatikan dengan tenang. Barisan pedang partai kami sudah terbentuk. Semuanya dibagi dalam kelompok yang terdiri dari dua orang. Asal Yook Sao Chun dapat menerobos keluar dari bansan pedang kami ini dalam waktu sepembakaran hiu, maka berarti K sudah mencapai kemenangan, kata Li Wan Kok. Yook Sao Chun menganggukan kepalanya berkali-kali. Baik. Chai He bersedia menerima syaratnya. Li Wan Kok mengeluarkan sebuah kotak kayu dan mengambil sebatang HLO dan dalamnya. Dia menyalakan hiu tersebut dan menancapkannya di atas tanah dekat bawah pohon. Dengan kecepatan kilat dia mundur kembali dan berdiri di samping Tosu yang hanya seorang diri tadi. Tampangnya berubah menjadi serius. Yook Si Chu, silahkan tembus dulu barisan pedang ini maksudnya tidak sulit dimengerti. Dia menyuruh Yook Sao Chun masuk ke dalam bansan dengan kero menerobos dari antara dua orang yang berkelompok. Asal dia sanggup menerobos keluar masuk kelompok yang terdiri dari empat baris TTU berarti dia sudah berhasil tampaknya kero menerobos barisan pedang ini tidak terlalu sulit. Yook Sao Chun malah merasa seperti sedang kembali ke masa kanak-kanaknya yang mana dia sering melakukan permainan elang makan anak ayam. Pedang lemas pembenan Chiyok Chi Ulan sudah tergenggam di tangan. Yook Sao Chun menjura dalam-dalam. Chai Hai terpaksa lancang, maafkan dia segera berjalan menuju barisan pedang tersebut dan perlahan-lahan mendesak ke depan. Justru ketika dia mendesak ke depan itulah, Li Wan Kok dan Tosu yang satunya mendadak memencarkan diri. Sekarang bentuk antara Yook Sao Chun dengan mereka berdua seperti segitiga. Pihak lawan sudah memencarkan diri seperti dua orang penjaga pintu yang berdiri di bagian kiri dan kanan serta menunggu masuknya Yook Sao Chun dengan tenang. Karena kedua Tosu itu masih belum mengeluarkan pedangnya, dia juga merasa tfdak enak untuk turun tangan. Pedang lemasnya dilintangkan di depan dada dan dia mendesak maju satu langkah lagi. Tentu saja Yook Sao Chun sadar, senjata yang digunakan pihak lawan pasti pedang lemas seperti miliknya. Sekarang mereka memang belum mengeluarkan pedang tersebut tetapi sejak Sefnola sudah disiapkan dalam genggaman tangan. Orang yang tidak tahu pasti tidak mehatnya dengan jetas. Karena seperti pedang lemas milik Yook Sao Chun, pedang mereka juga dapat dilipat menjadi gulungan kecil. Justru karena senjata mereka tidak terlihat maka tidak bisa ditebak bagaimana jurus pembukaan yang akan mereka lakukan hal ini membuat jauhan mereka seperti merabah-rabah dalam kegegipan. Masih mending kalau mereka belum menyerang, sekali serangan dilancarkan pasti hebat sekali. Itulah sebabnya ketika dia mendesak maju satu langkah, matanya terpaku menatap kedua orang di hadapannya. Dialah yang harus menerobos barisan pedang tersebut. Maka dari itu dia tidak boleh berdiam diri. Kaki kirinya bertindak ke depan dan baru saja dia hendak menerjang ke dalam barisan. Tiba-tiba terdengar suara seruan dari mulut Liwan Kok. Titik. Yook Si Chu, harap hati-hati mendadak dia melangkah ke depan, sepasang tangannya bergerak seketika. Tetap pak tangan kiri diturunkan dan melindungi di depan dada, pelapak tangan kanan langsung meluncur. Serangannya ini ternyata dahsyat sekali sehingga menimbulkan suara yang menderu-deru. Yook Sao Chun terpana. Buliang Tiampai. Nama pertaingah menggunakan nama pedang bansannya juga menggunakan sebutan pedang, tetapi serangan yang dilancarkannya justru menggunakan tinju dan pukulan. Tangan kanan Yook Sao Chun sudah bersiap-siap dengan pedang temasnya. Pihak lawan tidak menggunakan pedang namun mengerahkan pukulan, tentu saja hal ini merupakan hal yang diluar dugaannya, untuk sesaat anak muda itu menjadi serba salah. Kaki kiri yang sudah melangkah ke depan tiba-tiba ditarik mudur setengah tangkah. Tubuhnya berkelebat. Pertama-tama dia mengelahkan diri dari pukulan tangan kanan pihak lawan. Dia sudah menyadari apabila tangan kanan lawan dapat mengerahkan pukulan, berarti tangan kirinya yang menggenggam gulungan pedang. Telapak tangan kiri langsung bergerak. Dengan jurus Ciliong Tan Kua, Yook Sao Chun mendesak kepalan tangan kiri yang menempel di dada. Penistiwa ini berlangsung hanya dalam sekejap mata. Begitu Liwan Kok mendesak maju, kaki Yook Sao Chun pun mundur setengah langkah. Tosu yang saptunya lagi tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Secara diam-diam tiba-tiba tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu dia sudah berada di belakang Yook Sao Chun. Terdengar suara. CNNG yang nyanyi susuf dengan cahaya berkilauan dengan serangkum hawa dingin. Belum lagi hilang rasa terkejut Yook Sao Chun, pedang di tangan Tosu itu sudah meluncur menyerang ke arah tinggangnya. Pada saat Yook Sao Chun mengelakkan diri dari serangan pukulan Liwan Kok itulah, pedang Tosu itu dikeluarkan, perlu diketahui, apabila seseorang sedang mengelakkan diri dari serangan, maka matanya pasti terpusat pada orang yang ada di hadapannya. Lagi pula dia harus menggeser tubuhnya dengan perhatian penuh. Otomatis sulit baginya untuk menghindarkan diri dari serangan yang lain. Oleh karena itu, luncuran pedang Tosu yang satunya lagi boleh dibilang seperti bokongan yang sangat keji. Ketika telapak tangan kanan Yook Sao Chun mendorong kepalan kiri Liwan Kok, telinganya menangkap suara gerencingan di balik punggungnya. Pada waktu yang sama, karena tubuh Yook Sao Chun sedang berkelebat, menghindari serangannya, hal ini benar-benar diluar dugaan Liwan Kok mulutnya mengeluarkan suara tawa yang terbahak-bahak. Tangan kinnya semakin mengepal. Dalam sesaat, mendadak sekawebat lagi sinar berkilau memijar, pedang lemasnya juga sudah dikeluarkan. Pergelangan tangannya memutar. Segaris sinar meluncur ke arah perut Yook Sao Chun. Serangan dan depan belakang ini, meskipun dilancarkan dalam waktu yang berbeda. Tetapi jarak di antara keduanya hanya beberapa detik. Apalagi serangan kedua Tosu ini demikian cepatnya seperti kilat yang menyambar. Sekali gerak tahu-tahu sudah mencapai sasaran yang dimaksud. Namun Yook Sao Chun yang sekarang tidak dapat disamakan dengan Yook Sao Chun yang dulu. Dia tidak perlu menolahkan kepalanya untuk melihat apa yang sedang terjadi dari suara kelebatan pedang saat dia sudah tahu bagian mana yang diincar oleh Tosu tersebut. Apa yang diuraikan di atas memang cukup panjang. Namun bagi Yook Sao Chun semuanya hanya kejadian sekedipan mata. Diam-diam dia tertawa dingin. Pedang lemas di tangan kimia segera mengerahkan jurus liong dewe hui hong, ekor naga mengibas angin. Dia melancarkan serangannya ke bagian belakang. Yang dimaksudkan dengau melancarkan serangan ke belakang yakosemenusuh dari bawah ke atas. Kemudian dengan kecepatan yang sulit diikuti pandangan metode dia menebas lagi ke depan. Sudah tentu kali ini serangannya divancarkan dari atas ke bawah. Gerakannya yang demikian cepat benar-benar seperti angin yang berhembus sambil lalu. Tetapi tersengar suara. Terang sebanyak dua kali. Serangan tosu satunya yang mengincar bagian pinggang serta liuan kok yang mengancam bagian perutnya, dapat disambut sekaliguh dolar dengan baik. Ketika pedang lemasnya beradu dua kali, pertama ke belakang kemujian ke depan, baik liuan kok maupun tosu tersebut segera merasa adanya serangkum tenaga kuat yang mendesak sehingga pergelangan tangan sampai ke lengan mereka terasa kesemutan. Hampir saja pedang lemas di tangan keduanya terlepas. Kaki mereka terhuyung-huyung sejenak kemudian terdesak mundur sejauh tiga langkah. Begitu keduanya terdesak mundur, berarti dari delapan orang yang membentuk barisan, sekarang sudah berkurang dua anggotanya. Yok Sao Chun tidak mengejar liuan kok serta rekannya. Dia langsung menerjang ke arah kelompok yang kedua. Pada saat liuan kok membuka serangannya, barisan pedang itu juga sudah mulai bergerak. Tangan-tangan tosu yang lainnya sudah menyiapkan pedang lemas masing-masing. Bayangan tubuh mereka bergerak-gerak. Cahaya pedang berkilauan, bagaikan tarian yang dolar amar samar namun indah dipandang. Kayau diperhatikan seperti lorong yang sempit namun tidak panjang. Seharusnya tidak sulit menerobos barisan pedang seperti ini. Sekarang barisan pedang itu sudah mulai bergerak. Tidak perlu lagi Yok Sao Chun feneng hampirinya perlahan-lahan dan juga tidak memerlukan basa-basi segala macam. Dua orang tosu yang ada di bagian paling depan langsung mengulurkan pedangnya menyerah flok Yok Sao Chun. Otomatis yang lainnya mengikuti tindakan kedua orang tosu tersebut. Jangan cuma melihat jumlah mereka hanya enam orang. Serangan yang mereka lancarkan bagai seekor naga panjang yang mengamuk. Begitu dasyatnya terjangan mereka seperti ingin mencaplok Yok Sao Chun hidup-hidup. Belum lagi langkah Yok Sao Chun mendekati mereka, barisan pedang itu sudah menerjang di depan matanya, Dua orang tosu yang paling depan dengan pedang di tangan menusuk kepadanya secepat. Buliang Kiyampai cukup terkenal. Namun orang-orangnya jarang berkeliaran di daerah Tionggoan lemu pedang yang mereka kerahkan juga tidak sama dengan ilmu pedang daerah Tionggoan. Jurus yang dimainkan lain dengan umumnya. Malah memberi kesan agak aneh. Yok Sao Chun menggetarkan pedang lemas di tangannya. Sekaligus dia melakukan perubahan sebanyak tujuh-delapan kali. Tetapi dia merasakan serangan pihak lawan semakin lama semakin gencar. Dia sendiri baru melancarkan beberapa serangan, Dua orang tosu dari pihak lawan sudah menjalan belasan jurus. Apalagi pihak lawan begitu bergerak, Dua orang yang paling depan meluncurkan pedangnya dengan gerakan yang aneh hal ini saja sudah membuat orang kebingungan. Belum lagi keempat tosu yang ada di belakangnya. Mereka bagai ekor naga yang mengibas-ngibas. Sebentar menyapu ke timur, Sekejap lagi menyapu ke barat, Dan dengan cepat tahu-tahu sudah menyusul sampai di bagian belakang kedua orang tosu tadi. Keenam orang tosu itu masing-masing menggenggam sebatang pedang. Mereka melancarkan serangan dengan pedang disapu secara berselang-seling. Pertama mengibas ke kanan, Orang yang kedua mengibas ke kiri. Begitulah yang terlihat jadi tiga batang pedang di sebelah kiri dan tiga lagi menyerang dari kanan. Kalau diperhatikan gerakan mereka seperti orang yang mendayung sampan. Selain berjaga-jaga menghadapi serangan dua orang yang paling depan, Setiap saat empat orang lainnya yang di belakang akan melancarkan serangan yang mengejutkan. Yang paling memusingkan pikiran Yook Sao Chun justru pedang lemasnya yang telah dikutungkan sebanyak tiga kali oleh Song Lo Ya Chun. Setiap kali tertebas satu Chun. Jadi pedangnya sekarang lebih pendek tiga Chun dibandingkan dengan pedang ke-enam tosu tersebut. Serangan anak muda itu belum ia disempat menyentuh mereka, Pedang mereka sudah hampir mencapai tubuh Yook Sao Chun. Sambil menghindarkan diri dari serangan ke-enam orang tosu tersebut, Yook Sao Chun juga harus berjaga-jaga terhadap Liu Wankok dan seorang tosu lainnya lagi yang mungkin akan menggunakan kesempatan ketika dialengah untuk melancarkan serangan dah belakang. Namun setelah berhasil diterobos oleh Yook Sao Chun, sejak tadi kedua orang itu belum terlihat tanda-tanda akan melakukan penyerangan kembali. Kemudian pelompok mereka sudah berhasil kuterobos sehingga sudah dianggap berhasil melewati satu rintangan dan sekarang mereka mengundurkan diri serta tidak melakukan penyerangan lagi, pikir Yook Sao Chun dalam hatinya. Meskipun pikirannya tergerak, tetapi gerakannya tidak berhenti. Pedang lemasnya tampak berkelebat di udara dan langsung mengerahkan jurus Cuo Ye Ufung Yuan, padang rumput di kiri kanan. Segaris sinar pedang mendadak berputar menimbulkan dua buah bayangan hengkaran, terdengarlah suara terang. Terang sebanyak dua kati berturut-turut. Pedang lemas dengan pedang lemas lainnya saling beradu. Yook Sao Chun mengerahkan tenaga dalam ke ujung pedang. Dua orang tosu yang paling depan segera merasakan serangkum arus kekuatan yang mendesak mereka. Langkah kaki mereka otomatis terdorong sehingga mundur es jauh 7-8 langkah. Dan 8 orang sekarang yang tertinggal hanya 4. Bukankah berarti setengah dari barisan itu sudah berhasil dibuat kocar kacir oleh Yook Sao Chun? Pada saat itu, barisan pedang tersebut masih bergerak. Setelah dua orang yang paling depan berhasil didesak mundur oleh Yook Sao Chun, dua orang tosu yang di belakang langsung merandek maju lalu mengerahkan serangan. Untuk membentuk barisan pedang JNI, pihak buliang Tiampai pasti memilih murid-murid Tiampai yang hebat ilmu pedangnya. Setiap anggota barisan itu pasti mempunyai ilmu pedang yang tinggi sehingga setiap serangan yang dilancarkan merupakan maut yang mengintai. Seandainya menghadapi mereka satu per satu sejurus demi sejurus, maka pasti akan menemukan kesulitan untuk menerobos barisan tersebut. Seandainya pun bisa, pasti memeriwakan waktu yang banyak dan tenaga bisa habis terkuras. Setelah mendapatkan pengalaman sebanyak dua kali sebelumnya, Yook Sao Chun segera sadar bahwa tenaga dalamnya jauh di atas ke-6 tosu tadi. Bahkan jauh lebih tinggi dari Liwanko yang menjadi pimpinan mereka. Oleh karena itu, methat dua orang tosu kembali menyerang ke arahnya, tanpa berpikir panjang lagi, dia menggenggam pedang lemasnya rat-rat dengan mengerahkan tenaga dalam menyambut kedatangan mereka. Kembali terdengar suara. Terang-terang sebanyak dua kati. Dua orang tosu yang sedang menerjang ke arahnya langsung tergetar hebat dan mundur dengan langkah kaki terhuyung-huyung. Dalam hati Yook Sao Chun segera menimbang-mbang. Dari detapan orang sekarang hanya sisa dua orang saja. Kaki kirinya segera melangkah ke depan dan dia bermaksud menggerakkan pedangnya. Siapa sangka ketika matanya memperhatikan ke depan, pelak lawan sudah mendahulunya bergerak dan serangan mereka sudah di depan mata. Rupanya ketika dia merenung dalam sesaat saja, pihak AAN segera menggunakan kesempatan itu untuk menyerangnya dari kiri kenan, tahu-tahu dua batang pedang bagai kilat menyambar menerjang ke arahnya. Kedua orang tosu yang di depannya sudah menerjang ke arahnya dengan kecepatan kilat. Tampaknya mereka sudah memetik pengalaman dari kekalahan beberapa rekannya tadi. Pedang mereka dilancarkan untuk keren nyerang lawan baru sampai tengah jalan mereka sudah mengganti jurus yang lain. Mereka mengepung Yook Sao Chun dari kiri dan kanan rupanya mereka ingin membingungkan lawan. Setiap kali serangan yang sudah dilancarkan mencapai tengah jalan, gerakan mereka pasti berubah. Namun serangan mereka bagai gertakan saja tidak berani membentur Yook Sao Chun dengan kekerasan. Gerakan mereka ini ternyata bermanfaat juga termasuk sebuah tipuan yang bagus. Di bawah serangan kedua orang itu yang sebentar menikam kemudian menarik kembali, Yook Sao Chun terus menyapu dengan pedangnya namun setiap kali dia hampir mencapai lawannya, kedua tosu itu sudah melangkah mundur dan menarik kembali serangannya biar bagaimanapun dia tidak bisa mendesak mundur mereka seperti rekan-rekan mereka yang sebelumnya. Dengan kiri ini mereka bisa mengulur waktu selama mungkin sedangkan batas waktu yang dibenhkan kepada Yook Sao Chun hanya sepembakaran hiu. Apabila waktu itu habis dan dia masih belum sanggup menerobos keluar dan barisan tersebut, berarti pihak Yook Sao Chun yang kalah. Yook Sao Chun sadar dia tidak boleh membiarkan mereka bertarung dengan care demikian tiba-tiba mulutnya mengeluarkan suara gerungan yang keras dan pedang lemasnya segera digerakan. Dia tidak memperdulikan lagi jurus apa yang harus dipakainya. Kalau pihak lawan bisa menggunakan kereta main-main untuk melawannya, mengapa dia sendiri tidak? Yook Sao Chun menyerang dengan kalang kabut. Pokoknya dia terus mengibas ke kfri dan ke kanan. Sebetulnya Kero menyerang seperti JNI, apabila tidak mempunyai tenaga delar yang kuat, malah merugikan dirinya sendiri. Untung saja dia berhasil mendapatkan pengalaman aneh, yakni mendapat saluran tenaga dari Jip Kong dan Pat Kong. Karena tenaga dalamnya sudah tinggi sekali, maka sapuan pedangnya juga mengandung kekuatan yang dasyat. Kedua Tosu itu tidak berani menyempok pedangnya dengan kekerasan. Sekarang ganti mereka yang panik menghadapi serangan Yook Sao Chun yang tidak menentu. Meskipun kedua orang Tosu itu berusaha menghindari dari sapuan pedang Yook Sao Chun telapi karena tenaga dalam anak muda ilu yang sangat kuat, angin yang ditimbulkan pun dapat menghempaskan mereka. Tanpa dapat tertahan lagi, tubuh mereka terhuyung-huyung sehingga terdesak mundur sejauh beberapa langkah. Baru Yook Sao Chun menghentikan gerakan pedangnya. Orang Tosu yang lain segera maju dan menyerang kembali. Yook Sao Chun ingat dengan jelas bahwa dia sudah berhasil mendesak mundur delapan orang Tosu. Hal ini berarti dia sudah berhasil memecahkan barisan tersabut. Mengapa masih saja ada orang yang menyerangnya? Pedang lemasnya segera diangkat ke atas. Timbulah segurat sinari yang bercekeluan. Oh ia langsung menghentakan pedang tersebut dan menghadang di depan kedua Tosu yang sedang menerjang ke arahnya. Tahan bentak Yook Sao Chun. Bupanya kedua orang Tosu yang ada di depannya terdiri dan Uyuan Kok dan rekannya. Entah apa sebabnya, Yook Si Chu menghenahkan gerakan kami tanya Liyuan Kok. Yook Sao Chun menatapnya dengan tajam. Chai Hai sudah berhasil mendesak mundur delapan orang. Seharusnya sudah dapat dihitung bahwa Chai Hai berhasil menembus barisan pedang Toheng. Uyuan Kok tersenyum simpul. Barisan pedang buli yang tiang peikam disebut Leng Coa Cheng, barisan Sukma Ular. Meskipun hanya terdiri dari delapan orang, tapi kepala dan ekor sah bergantian. Selamanya tidak terhentikan dua orang mundur, dua orang lagi maju. Begitulah seterusnya. Yook Sao Chun belum berhasil menerobos barisan pedang kami ini, bagaimana dapat dihitung sudah berhasil? Kalau menurut pendapat Toheng, bagaimana caranya baru dihitung sudah berhasil menerobos bansan ini tanya Yook Sao Chun. Kalau Yook Si Chu berhasil membuat kami berdelapan kehilangan kekuatan untuk menyerang lagi, baru dapat dihitung sudah berhasil menerobos bansan pedang ini, sahut Liyuan Kok. Yook Sao Chun segera memalingkan kepalanya dalam waktu yang tidak berapa lama ini, sebatang hiu yang tertancap di tanah tadi sekarang sudah terbakar setengahnya. Hati anak muda itu menia ditegang sekaligus marah tiba-tiba dia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Apa susahnya kalau hanya demikian sahutnya tenang? Tubuhnya tiba-tiba berkelebat. Dengan kecepatan kilat dia berhasil mencengkram pergelangan tangan Liyuan Kok dan melemparnya ke tempat yang agak jauh. Namun ketika tangannya mencengkram dan melemparkan tubuh Tosu tersebut, tangan kirinya juga ikut menulur keluar dan langsung menotop. Dengan demikian, tubuh Liyuan Kok yang terpental di kejauhan langsung terkulai di atas tanah tanpa sanggup bergerak lagi. Gerakannya itu membuat Liyuan Kok terkejut setengah mati. Jangan kata untuk membalas menyerang, sedangkan kesempatan untuk menghindarkan diri saja tidak ada. Tahu-tahu tubuhnya sudah terpental jauh dan sekaligus ditotok Ofeh Yok Sao Chun sehingga tidak dapat berkutik sama sekali. Peristiwa ini terjadi dalam sekejap mata. Seorang Tosu yang berdiri di samping kiri Liyuan Kok segera merasakan sesuatu yang tidak benar. Tetapi baru saja dia hendak melakukan penyerangan, mendadak pergelangan tangannya tetap tercengkeram oleh Yok Sao Chun. Namun Tosu yang saptunya ini ternyata cukup gesit. Pergelangan tangan kiri dicengkeram orang, tangan kanannya langsung menggerakkan pedang lemas di tangan. Tapi Yok Sao Chun tidak kalah cepat, matanya yang tajam segera melihat apa yang sedang dilakukan Tosu itu. Dia juga menyapu pedang lemas di tangan kirinya dan terdengarlah suara terang. Dalam sekeiap mata, tubuh Tosu itu sudah terlempar ke depan dan juga dalam keadaan tertotop para Tosu yang lainnya terkejut sekali melihat dalam segerakan Yok Sao Chun berhasil melempar kedua orang rekannya. Tidak ada enam orang yang tersisa segera bersiap-siap melancarkan serangan. Tetapi mana mungkin Yok Sao Chun bersedia memben kesempatan kepada mereka. Hatinya sedang merasa marah karena merasa dipermainkan oleh Liu Wan Kok. Secepat kilat dia mencengkeram lagi seorang Tosu yang ada di sebelah kiri dan melemparkannya keluar dalam keadaan tertotop seperti yang lainnya. Pedangnya pun tidak berhenti bergerak. Setiap Tosu yang berusaha mendekatinya terpaksa mundur kembali karena sapuan tenaga dalamnya yang kuat. Salah seorang Tosu dengan dekat mengadu pedangnya dengan pedang lemas di tangan Yok Sao Chun dengan kekerasan. Akibatnya pedang di tangannya terlepas dan tubuhnya sendiri tersentak mundur dan jatuh bergulingan di atas tanah. Gerakan yang dilakukan Yok Sao Chun tampaknya sangat sederhana tapi yang membuat para Tosu itu tidak mengerti, justru mengapa tidak ada seorang pun yang berhasil menghindarkan diri dan cengkramannya. Sinar Matu Yok Sao Chun menyorot tajam setiap gerakan dan para Tosu itu tidak ada yang terlepas dan pandangannya meski kemanapun mereka mengelak Yok Sao Chun tetap mempunyai ker untuk mencetal pergeiangan tangan mereka dan melemparkan tubuh mereka sampai jauh dari delapan orang Tosu tersebut. Iima orang teriempar dan tertotok sekaligus di galamnya tergetar mundur dengan pedang masing-masing terpental lepas dan genggaman. Pandangan Yok Sao Chun menyapu sekilas tiba-tiba dia mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak dengan penuh rasa bangga. Terdengar, serit pedang lemasnya ditarik kembali dia melangkah mendekati kelima orang Tosu yang tergeletak di tenah dan embuka totokan mereka dengan kera menepuk bahu orang-orang itu. Setelah itu dia memandang Liu Wang Kok dengan bibir mengembangkan senyuman dan sepasang kepalan tangan menjura. Li Toheng, apakah sekarang Chai Hai sudah berhasil menerobos barisan pedang kalian yang hebat? Itu tanyanya. Wajah Liu Wang Kok menyiratkan rasa penasaran di hatinya. Hampir-hampir dia tidak percaya kalau barisan pedang Leng Cho A Cheng dan Buliang Kiyampai mereka dapat dipecahkan dalam waktu yang demikian singkat dan dengan gerakan yang aneh pula. Tetapi berhasilnya Yok Sao Chun menerobos barisan pedangnya, Mesnang merupakan kenyataan yang tidak dapat dibantah Liu Wang Kok segera membungkukan tubuhnya sedikit dan memberi hormat kepada Yok Sao Chun. Lemusilat Yok Si Chu ternyata memang tinggi sekali. Pinto sungguh merasa kagum barisan ini sudah terpecah belah, berarti Yok Si Chu sudah berhasil menerobos bansan pedang kami, sahut Liu Wang Kok dengan nada terpaksa sekali. Meskipun Tiong Hwi Chiong sudah tahu bahwa tenaga datang Yok Sao Chun boleh. Dibilang telah mencapai taraf yang tinggi sekali dan bahasan Leng Cho A Cheng dan Buliang Kiyampai saja pasti tidak bisa mengapa-apakan dirinya, namun dia sendiri juga tidak menyangka kalau Yok Sao Chun dapat memecahkannya dalam waktu sesingkat itu. Dalam sesaat, sepasang sinar matu yang indah menyorotkan sinar kegembiraan yang tidak terkirakan. Sementara itu, Yok Sao Chun sudah membalikan tubuhnya dan mau jura kepada Hang Leng San apakah Toti yang sekarang sudah boleh memberi petunjuk kepada Chai He. Tampak Hang Leng San sedang berdiri termangu-mangu. Dia seperti sedang merenungkan sesuatu persoalan yang penting. Mendengar ucapan Yok Sao Chun, dia baru tersentak dari lamunannya. Matanya mengawasi anak muda itu dengan seksama. Jurus yang Yok Si Chu kerahkan tadi begitu aneh dan ajaib. Selama puluhan tahun Pinto mendalami ilmu pedang, tapi boleh dibilang belum pernah menemui jurus yang demikian aneh. Kalau Yok Si Chu tidak keberatan, Pinto ingin tahu apakah ilmu T.T.U. berasal dan Tian San. Jurus yang dikerahkan oleh Yok Sao Chun tadi dalam sekali gebrak berhasil mementalkan tiga batang pedang lemas para Tosu itu. Jurus ini merupakan ilmu yang diajarkan oleh Kim Ti Jui. Sekarang ini latihannya sudah matang. Gerakan tangan maupun pedangnya sudah bisa dikerahkan sesuka hati tetapi kalau diperhatikan oleh orang luar, dia hanya sembarangan memutar pergelangan tangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.